Terima kasih Rizky Orama Dan Noberto Timpunan Mahasiswa Informatika Politeknik Negeri Ketapang mempersembahkan Baru Tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rizky Orama Riko Pak Revy Dan saya Noberto Di acara Baru Tahu Baru Tahu apa? Baru Tahu bahwa Bapak Arini pakai tanjak Nah, kenapa Pak Arini pakai tanjak nih Pak? Ini kan identitas kita sebagai orang Ketapang Cuman kan Pak, macam kita di Ketapang kan banyak Apa namanya, kayak sukunya segala macam kan ada Suku, maaf om ya saya sebutkan ya Satu-satu, suku Chinese Dayak Macam kayak Madura Kenapa Bapak memilih tanjak Pak? Karena kami mayoritas Kurang real ya Pak? Karena kita setting lah Iya, iya Iya, iya Jadi, nanti Pak Jadi Membahas masalah tanjak nih Pak Bapak ada di mana Pak? Tanya nih Pak Ya, waktu kemarin ada event kan Dapat tanjaknya Dikasih sama Apa? Sama Waktu ada event kemarin Jadi yang ada Suvenir Pak? Bukan souvenir Saya itu, waktu itu tergabung Jadi di Vanitya Pak Cintra Mata Cintra Mata Ini kan ada event Melayu nih Event Melayu Saya jadi Vanitya Jadi Vanitya tuh dikasih tanjak Biasa kan kalau Acara lain kan pakai name tag Iya Kalau orang Tanika kan dapat souvenir kan Taya sendok, garpu Iya Bukan, maksudnya Kalau untuk panitia penyenggara tuh Dia pasti ada Biar seagam macam Misalnya kalau dinikah tuh Mereka paling enggak Batik ini sama gitu kan Pakai baju kaos misalnya kan Jumlum Misalnya kan Anak bujang Dia pakai tanjaknya tanjak Tapi mungkin hari ini Saya pakai tanjak Besok lusak Saya pakai topi natal Mak bisu Jadi tak menentu itu Tergantung Tergantung ini lah ya Tergantung mood Aku omongmu tergantung anggal Tergantung mood Tergantung hari besar apa Oh iya Kita lihat ya Siapa tahu berubah-rubah kan Dia dapat endorse tanjak Bisa dapat endorse tanjak Buat-buat Anda yang punya usaha tanjak Boleh endorse ke Saudara-saudara Tidak perlu bayar wang Cukup dipinjam ngejak sari Jadi balik Jadi Berlagi Kita disini Mau bahas apa Jadi saya tuh mau bahas Harusnya teknologi sih Harusnya berbau-bau teknologi Berbau-bau teknologi Jadi kita nih Baru tahu ini Namanya baru tahu kan Jadi kita cari informasi terbaru Yang membuat kita ketika membuatnya Oh kita tuh mendapatkan informasi baru kan Aku Aku bete Aku baru tahu Singkat Aku tahu gak apa-apa Nggak nyambung gak Lucu-lucu Aku nyikat Aku tak anggap ya Aku bete Baru tahu Pandemik yang cokup-bapak Macam di Facebook Aku denomu Bundaran HI Kalau diputar dua kali Jadi apa Jadi HI 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 Waduh Lucu sekali Tadi Aku ekspektasinya Selucu itu Cuma Iyalah Kita kan Beri punya pun kacau Oke Sekarang kita masuk ke Berita utama kita pak Apa itu pak Ini dia berita Baru tahu Ini ada berita Dari Indozone pak Indozone ini Termasuk Website yang Bisa dipercaya Berarti Akurat pak ya Akurat Bukan website Gorengan Maksudnya ada pak Website-bsite berita tu Yang awak isi Website gorengan tu Maksudnya Website yang jual gorengan Ada gorengan Bukan pak Jadi maksud itu Apa website gorengan itu pak Dia tu kayak Menyebarkan Berita-berita tu yang Menyenenek Dan tak sesuai dengan Apa yang ada Kalau ini kan Berasalkan fakta Real kan pak Real Kan ada blog berita pun Hanya dah hasil dari opini Ini nampaknya Coba pak Baca pak Baca pak Apa itu pak Youtube ini Microsoft kembangkan AI Yang memungkinkan kita berbicara Dengan orang yang Sudah meninggal Sebetulnya saya mau tanya pak AI ini apa Setahu saya AI itu agroindustri Kalau di politik Ketapang ini Pengkauan AI itu Suatu jurusan Agroindustri namanya Kalau disini itu AI itu apa pak Kalau AI lah Kalau orang awam kan AI lah AI Terus apa pak Jelasin pak Panjangnya itu Harusnya kita membahas AI Ini kita tentang Dasi yang cita ya Tumpangkan AI Ada di sini Jadi AI Kita baca ada pak Silahkan pak Asung pak Ngomongin soal teknologi Teknologi AI Atau Artificial Intelligence Adalah Yang paling berkembang saat ini Teknologi yang diprogram Untuk mensimulasikan Pemikiran Aksi Layaknya manusia ini Benar-benar berkembang Pasal tahun 2011 Jadi berarti AI ini pak Kecerdasan buatan pak Berarti disini tuh pak Kita tuh Setelah itu bisa Memenang orang meninggal pak Kita baca lagi pak Semua AI tersebut Masih dalam modul Terkini Microsoft berencana Mengembangkan hal tersebut Kedalam bentuk 3D Jadi nanti AI tersebut Berbicara langsung Dengan bentuk wajah Serta ekspresi Berdasarkan data yang dikumpulkan AI ini pun Tentu bisa diaplikasikan Kepada orang-orang Yang sudah meninggal Dengan mengumpulkan Rekaman suara Foto Email Aktifitas di media sosial Dan sebagainya Jadi bagaimana Menurut bapak Kalau misalnya ini Sedikit seram pak Kenapa Karena kita tuh Ngomong dengan orang meninggal Dalam arti itu Kalau kita yang tau kan Kalau orang awam Kalau di luar teknologi lah Kita tuh ngomong dengan orang meninggal Itu ada mediasi pak Jadi Arwahnya ini tuh Kita masukkan ke dalam Lagi-lagi Jadi kita bisa Tanya-tanya Acara lain Yang macam apa Dua dunia Misalnya kan Dunia lain Dunia lain-lain Itu kan setahun Semua tahun saya pak Selama ini kan Kalau kita ingin Ngomong-ngom meninggal Caranya itu pak Cuma kan ini kan Ada troborosan baru Dari microsoft kan Buat AI Ini sangat menarik pak Tapi Macam gini pun microsoft Ketinggalan sih Hitungannya Kita dah duluan orang Indonesia Duluan orang Indonesia Memasukkan arwah Kedalam manusia asli Ini hebat kan Arusnya lebih hebat Cuma ini Mungkin bedanya Dia Dalam bentuk 3D Jadi muka orang aslinya Ada gitu kan Dia Jadi Kayak Nyatalah ya pak Itu ngomong-ngomong Orang yang N meninggal itu Berarti kesimpulannya Ini aplikasi ini Lebih Dulu Teknologi kita tadi Yang mengundang arwah Masuk ke dalam Setidaknya Kita tuh dah lebih maju Daripada mereka Hey microsoft Kena hosting kan Setidaknya Kami di Indonesia Sudah lebih maju Daripada kalian Dengar kan itu Kalian masih Ngoding Kami sudah berkomunikasi Dengan makhluk Gak Cangkanya tuh google Tidak tuh perlu Tim ya Paling-paling Tidak perlu Satu perusahaan Untuk bikin teknologi Macam gini Kita saling perlu Beberapa orang Satu perusahaan pak Perusahaan microsoft Kita hanya perlu Satu orang dukun pak Itu Satu orang dukun Dua pak Satu orang dukun Dan satu orang Mediasi Mediasi Mediator Tapi nampaknya aplikasi ini Banyak membantu orang pak Jadi Tanya saya ini pak Untuk cara kerja itu bagaimana pak Bahwa kita tuh bisa kayak Membuat suatu Duplikat lah Kata kita bilang itu kayak Menirukan lah Menirukan orang yang udah meninggal itu Ke dalam satu sistem Sehingga kita bisa berkomunikasi Itu bagaimana pak caranya pak Entah kita Mengumpulkan apa Kayak gitu kan Ini kan kita baca di sini Mengumpulkan rekaman suara Foto E-mail Aktivitas media sosial Dan sebagainya Berarti kan AI ini Kecerdasan buatan ini Mereka mempelajari Dari suara Dari foto-foto Mungkin mereka Untuk membentuk 3D nya kan Terus e-mail E-mail tuh apa Pasannya Pasannya apa Aktivitas di media sosial Misalnya di Di media sosial tuh Pernah Ngapel Dan sebagainya Tapi kalau Jadi pertanyaan saya Misalnya Saya ini Berbicara Dengan orang yang meninggal Misalnya Adolf Hitler Misalnya Adolf Hitler Saya mengumpulkan suara Bisa Foto bisa Pak Tunggu pak Kenapa Adolf Hitler Kenapa Kenapa Dari orang-orang terdekat aja Misalnya kayak Kakek kita Orang kita Yang udah nginggal Kenapa langsung Kesana pak Tidak Kita bahas Yang Ini ada Ada pembahasan lagi pak Dia mau Tidak Aktivitas di media sosial Aktivitas di media sosial ini Bagaimana Orang-orang Seperti Adolf Hitler Punya aktivitas media sosial pak Zaman itu kan Belum ada pak Berarti Nggak bisa Berarti Kayak untuk Masalah Suara 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 itu Bisa kan Kadang-kadang Kita kan Ada Video kan Kita bisa Mengambil dari Video-video Orang yang Merakam Di komentar lah Tapi kalau Untuk macam Seperti Aktivitas media sosial Ini pak Itu Susah lah Kalau untuk orang yang Zaman Adolf Hitler Ini ada tahun berapa Ini pak Tahun berapa Adolf Hitler Tahun berapa pak Itu mi pak Adolf Hitler itu Tahun 40-an pak Tahun 40-an Tapi ada yang lebih modern pak Kim Jong-un Tapi Kim Jong-un Saya rasa Dia main media sosial pak Dia main media nuklir pak Bener pak Jadi kita Yang Takut Takut Tiba-tiba Kalau tiba-tiba Poltek langsung Diseram Pakai nuklir kan pak Tidak ada lagi pak Ipoh seterahir ini nanti Nanti Tidak syuting Kita habis ini pak Kita sudah syuting lagi Kalau nanti Jadi lanjut pak Gimana pak Ngobrolin Ngobrolin Soal teknologi Memang kita tahu Teknologi-teknologi Sebelumnya Yang sudah ada pun Kayaknya mirip Kayak gini Kayak misalnya Gimana Cara dia tuh bisa Sim-simi lah Contohnya kan Sim-simi kan dia Maksudnya Media Media aja nyebutnya Lebat chat Gimana caranya Biar kita tuh Nge-chat Nge-chat tuh Seolah-olah Nge-chat sama orang Ada yang balas Ada yang balas Ada yang respon Itu sebenarnya Komputer ya kan Sim-simi kan komputer Bot Bot yang udah diajari Untuk Ini apa Untuk Ngetahui lah pak ya Simpan manusia Gimana cara Balas pesan orang Ketika orang Tanya lagi apa Berarti dia Mempertanyakan Sebuah kegiatan Dia jawabannya Memang di program Untuk menjawab kegiatan Misalnya kan Memang untuk Kayak Memisilah lah ya Yang kayak gitu kan Dia ada pola-polanya tuh Itu untuk chat Sesimpel chat Bahkan untuk Misalnya suara Kita udah sering Menggunakan google Misalnya kan Google kan ketika Kita minta dia Untuk nyanyi Macam dia nyanyi Dia ngeluarkan suara Yang memang udah Maksudnya udah di program Kayak gitu kan Ketika kita minta apa Dia ngeluarkan itu Dan 3D nih Mungkin maksudnya 3D nih Dia bakal Lampakan muka nih pak Nah misalnya Muka orang yang Kita mau Dia ngomong nih Kita Berikan foto ya Misalnya Dia berikan foto Nanti dia lah Karena beberapa Bulan atau minggu Sebelumnya Yang aplikasi viral Keluarin tuh Yang dia bisa bikin Deep facts Orang Yang seolah-olah tuh Kayak Nolik Kayak orang Mingguan Iya Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Bener ya Bener ya Bener Takut salah ngomong Bener ya Bener Kayak gitu Jadi Mungkin yang dimaksud 3D tuh Dia bakal memanfaatkan itu tuh Deep facts Terus dicampur dengan Kemampuan Google Dalam menanggapi Omongan orang tuh Dengan suara Mungkin yang seperti itulah Yang dikursus Yang bikin Gambarnya lah pak ya Gambar kasarnya lah Dari kita Karena kita kan Kurang tahu gak Kamu sama macam ini Tapi kan pak Kalau 3D ini pak Berarti kan timbul pak Seperti kayak Kalau kita pernah belajar Seni rupa Seni rupa kan ada Seni rupa Dua dimensi Tiga dimensi Dua dimensi tuh Kayak gambar Di sini kan 3D 3D itu berarti timbul Seperti patung Apakah itu tuh Kayak Menggunakan teknologi yang Misalnya Hologram Gitu pak Gimana ya Kalau ngomong 3D Suara ini gak Kalau 3D Dengan ini sih Dengan tampilan kayak gini Kita bahkan punya Pen 3D tuh Di Di Windows 10 Enggak harus Kita gambar kotak-kotaknya muncul Enggak Kan kita bisa Ngenal dengan gambar Lalu Apakah kan Desain grafis tetap tahu Gimana cara bikin 3D Di gambar kan Kayak misalnya Dikasih shadow Atau gimana Itu bisa Buat sesuatu Menjadi tampak 3D Mungkin 3D yang dibaksa Bukan 3D yang muncul Kalau Ada hologram itu Lebih bagus pak Karena kita bisa Selalu itu meluk Tapi Kayaknya aplikasi yang Maka dikembangkan AI Oleh microsoft ini Atau yang Defet-defet itu Sangat Membantu sekali Untuk orang-orang Seperti saya pak Kamu seru apa pak Karena kan Bapak saya kan Sudah meninggal Jadi saya bisa Jadi saya bisa Masukkan kan Seperti ini Misalnya saya sedang rindu kan Saya masukkan foto Emailnya Tapi media sosial Tidak pernah main sih Berarti Foto Rekaman suara mungkin Rekaman suara ada Rekaman suara ada Dia itu berbicara Itu almarhum Ada Tapi Berbicaraan Bicara biasa sih Tidak macam podcast kita Gini Gak banget Kita kan bisa Direktasi pak Bisa Jadi gaya Bicara lah Jadi Mungkin kita nih Bahas Mas Wini ini Kurang Ada isinya lah Karena kita pun Dari disini Bukan pakarnya Jadi ke depan itu Kita bisa Mengundang Salah satu dosen kita Yaitu dosen TI Khususnya itu Di politik negeri Ketapang Memang ada yang Di Maksudnya Keahlian itu Di ini pak Di yang AI Nanti kita disundang ya pak Ini adalah juta juta pak Namun sayang Iniflasi ini Masih dalam Tahap legalisasi Paten Dan belum mulai Dikembangkan Meskipun terdengar menarik Namun hal ini Telah mulai dipertanyakan Oleh banyak orang Berarti belum Dikembangkan Baru perencana pak Tapi kita wajar dulu Ini tanggalnya Tanggal berapa Waktu berita ini Di rilis 23 Januari 21 Berapa bulan Baru pak Masih fresh Masih fresh Oke Mungkin kita masuk ke Artikel yang selanjutnya Kita bahas nih pak Oke pak Ini apa pak artikelnya pak Ini sangat tidak Tidak berhubungan Sama teknologi pak Ini tidak berhubungan Dengan teknologi Oh Teknologi juga Teknologi pengolahan Hasil pelangan Eh gini gak sih Mie itu bukan sih Benar-benar pak Benar-benar pak Benar sekarang ada Adaptasi itu dari Misalnya mie dari ubi Atau mie dari apa Kan dari tanam-tanam yang biasa Ada Tapi artikelnya Artikelnya dari judulnya Lain apa pak Ini bukan Memang tidak Menyinggung ke teknologi pak Tapi Yang seperti kita ketahui Mahasiswa ini Terhantai kan ada yang Nekos kan Ada yang Nekos Ada yang Biasanya 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 lah Mahasiswa di luar kan Jadi Ini tuh bisa pak Maklumlah Nekos kan biasanya makan Indomie Simpulnya Indomie Karena aku Karena gini Tapi ada yang mie setap pak Oh iya Benar-benar Ada yang mie setap juga Indomie Indomie ini Salah satu makanan Yang Gak asing lah Bagi mahasiswa Khususnya Nekos Eh Nekos Baca artikel ini Oke-oke Ini penting untuk Direnpar anak kos ya Ini Baca 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 Jutulnya Ahli Gizi Tegas Peringatkan Jangan masak Mie instan Pakai cara ini Kalau masih Masih sayang nyawa Akibatnya fatal Anak kos Dengan kanan ini Jangan Masih sayang nyawa Dengan kami Waduh Masuk ultimatum Artikel ini Dipublikasikan 14 jam yang lalu Ini cara yang dimaksud Kayak gimana ya pak Jangan lakukan Cara Ahli Gizi Tegas Peringatkan Jangan masak mie Instan Pakai cara ini Kalau masih sayang nyawa Akibatnya fatal Mungkin yang dimaksud tuh Cara-cara Yang kayak misalnya Masak mie sambil kayang Iya Tapi Masak mie sambil matiso Itu kan bisa jadi Bayo ya kan Main pisau Masak mie Tertusuk ke kepala Meninggal pak Itu otomatis pak Otomatis Balik lagi ke aplikasi saya tadi Hidupkan lagi Nampung ya Nampung pak Jadi bisa ditanya Apakah di aplikasi Misalnya Udah jadi nih Dengan tampilan wajahnya Suaranya Kita tanya Kenapa waktu itu Bapak masak mie Kayak gian Biasanya iseng saja Iseng-iseng Pembawa petaka Jadi Ya pak Masaran juga saya pak Mie instan jadi Makanan alternatif Yang murah Meriah Serta rasanya juga Nikmat Tapi mie instan Selama disebut Sebagai musuh Bagi kesehatan Sekini kan Kadang kita semua Masak mie Sampai dua porsi Untuk sekali makan Tanpa mempertimbangkan Akibatnya Awas Biasanya ini ternyata Punya dampak yang fatal Awas Padahal belum dikasih tau kan Kurang-kurangin deh Masak mie instan Jumlah Kalau kamu masih sayang nyawa Sebenarnya bisa dikonsumsi Dalam porsi Serta cara tepat Mie instan Tidak akan menyebabkan Masalah kesehatan Loh Saya potong pak Dia kan Dalam Sejauh ini Dia masih memperingatkan Bahwa bahayanya itu Ketika kita Mengkonsumsi Mie Dua bungkus Mie kan Dua porsi Mungkin Kita bisa Dapat alternatif ini Kita makan mie Tapi pakai nasi Harusnya gitu Mungkin Padahal kalau secara gizi pak Ini kita Orang informatika Mau secara gizi pak Mau secara gizi pak Tanya pak Opini Opini Tapi saya pernah baca Kalau Apa namanya Karbohidrat yang ada Di nasi itu Sama dengan Nasi spiring Dengan mie Instant satu bungkus Itu karbohidratnya sama Jadi begitu kita Kombo kan Karbohidratnya pun Kombo juga Kebanyak karbohidrat itu Tidak bagus pak Oh obesitas pak Oh iya Obesitas Obesitas pasti Nah Kata dia Salah satu kandungan gizi Yang tertinggi dalam mie Instant yaitu Kandungan natriumnya Apa itu pak natrium pak Mungkin kawan-kawan Aku itu minta juga sih Ini bukan pakar gizi pak Ini salah satu kandungan natrium Pada mie instant Rasa mie goreng Dalam satu bungkus Kandungannya natrium Bisa sampai 1070 miligram Gimana kalau dua bungkus 1070 kali 2 2140 miligram Tulis Aku tersebut juga Menyinggung soal WHO Yang tidak menghancurkan kita Untuk mengonsumsi Natrium secara berlebihan Oh berarti Berarti bukan karena karbonya Ya Karena natriumnya Natriumnya Aku sudah memperingatkan tadi kan Tapi WHO itu kan pak Lembaga Kesihatan Internasional Bukan siapa Bukan siapa Bukan siapa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kenapa Tiba-tiba pakai masker Anak ini pak Bagaimana saya bisa Buka masker Saya malu pak Apa yang malu Apa yang malu Kami tidak biasa Wajah pas-pasan Kami tidak pakai masker Kita harus bersyukur pak Harus percaya diri Dengan apa yang kita miliki Kenapa pak Pak nak buka masker Kalau saya buka masker Nanti dia tertawakan pak Hah Kami tidak tertawa Buka pak Kenapa pak Tiba-tiba pakai masker Buka pak Buka Saya malu pak Kenapa malu pak Karena kalau saya buka Nanti mereka tertawa Saya Jadi di sini itu pak Ternyata Yang menjadi permasalah Natrium di berita ini Ternyata Tidak boleh masuk double Bukan masalah Cara masaknya dengan kayang Mungkin kayang boleh Kayak gini Dia kan bilangnya cuma natrium Mungkin kita masak sambil kayang Boleh-boleh Boleh Berarti kan Masalahan ini kan Ya karena Kadar apa Kadar natriumnya tadi kan Kadar natriumnya tinggi Tidak boleh juga kan Kalau kita mengkonsumsi Sesuatu secara berlebihan Tidak boleh juga Jadi Itulah Sangka saya tadi Pak Masalahnya Entah cara masaknya Entah dituang ke acun sikit Entah Tadi kaki besok Campur ekstra joss Seperti kan banyak Experimen lah Yang namanya kita anak muda ini kan Kreatifitas itu masih Ditaburi kapur barus Penasaran sih Penasaran Penasaran Experimen lah Ternyata Masalah itu cuma Gara-gara gak boleh masak Lebih dari Satu bungkus Karena kelebihan tadi lah Tapi bagaimana Ini tuh kalau mie yang isi Cuma satuan Satu bungkus Yang satu bungkus Sari misi dua bagaimana Sari misi dua Iya kan berarti bahaya Berarti sari misi dua Bahaya untuk kesehatan Sari mi Dengarkan kami Sari mi Dengarkan kami Jika kami setiap hari Mengkonsumsi anda Perbungkus Anda bisa mempercepat kami Untuk meninggal Kemungkinan aplikasi AI tadi Bisa digunakan untuk kami Siapkan itu Tapi kayaknya gak Nggak agen pak Maksudnya Mungkin kan kita bisa lihat Disini Kesimpulannya bukan Bukan karena mie-nya Dua bungkus Kita bisa lihat Di kandungan belakangnya Berarti kita harus bijak Memilih mie Kita harus lihat di belakangnya Kandungannya gimana Karena ada pak Di situ pak Komposisi Yang tulisan kecil Tapi pak Pertanyaannya gini Anda beli mie ke Alphamart Atau ke toko Masa anda buka dulu Wah Latrimnya tinggi Wah latrimnya rendah Nggak mungkin gitu pak Mungkin setelah ini Ini bakal jadi kebiasaan baru Biasanya kan kita datang Misalnya kita sebut Alphamart atau toko Kita cek mie Selain kita pilih berdasarkan rasanya Kita pilih berdasarkan harganya Nah mungkin sekarang Bakal ada muncul kebiasaan baru Dengan cara kita cek natriumnya Cek komposisinya lah ya pak Cek komposisinya Jadi kita beli mie kan masuk Misalnya kayak Cek 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 ke toko Wakti G Jadi Kami yang mengandung por Kan Itu Tapi Tapi dia ada apa sih Takut pak Takut aja pak Setelah ini harus Lebih bijak dalam memilih Apa yang kita makan Iya lah Karena kelebihan suatu Itu Kandungan lah Kandungan atau Natrium itu menyebutnya gizi Bukan ya Bukan pak Mungkin itu Kandungan sinyawa kimia pak Nggak tahulah Kita pernah berani Semangat sebut Takut ini nanti Ada anak-anak Dari gizi Protes ya kan Kami yang nak terik Protika jadi Bahas Opini lah Mungkin acara kita Ganti nama jadinya kan Dari baru tau Jadi sok tau Ya Itu lah Nanti kami itu Kena dengan sok tau Ini kan gini gini Ini ada berita baru lagi pak Apa Apa nih pak Dari mana pak Sumber ini pak Sumbernya dari Apa ini Oke Sumber Ah oke news Oke news Oke news ini nampak bisa dipercaya pak Bisa pak Bisa dipercaya pak Karena kan kita Gini pak Dimana kan kita Secara anak Informatika Malu kalau kita Menampilkan Duita-duita yang Dari situs-situs yang Nggak Abal-abal Yang abal-abal gitu pak Malu lah Nanti kan Penonton kita ini Tapi ini apa Tapi ini tidak ada kaitannya Mungkin ya Ini tidak ada kaitannya dengan Teknologi Tapi Judulnya ini agak Kontroversi pak Iya Apa betul pak Heboh daging babi berlabel halal Ini faktanya Aku penasaran Gimana bentuk Judulnya ini gimana nih pak Judulnya ini Kalau cuma baca judul Kita tidak baca isinya Kita bisa jadi orang-orang tersesat Iya pak Jadi Heboh daging babi berlabel halal Ini faktanya Ada faktanya lagi pak Ada faktanya Dia udah menjanjikan semua fakta Kita lihat faktanya Apakah ini benar Oke Zon Dengarkan ini ya Sudah jelas-jelas Daging babi itu haram Tapi ya Ini tapi nih halo Tapi kita baca dulu Kita baca dulu Kita tidak tahu maksudnya apa Kita baca lah fakta yang tadi Dijanjikan ini Nah jadi Ada pasan nih Sebelum Dengan 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 yang kita Lakukan sekarang nih Jadi Pada intinya Kita tuh dalam membaca sebuah berita Kita harus bijak Kita jangan cuma baca judul Kita harus baca isinya Gimana maksudnya apa Terus yang berbicara siapa Nah itu Biar kita bisa memfilter Mana berita yang falsu Mana berita yang asli Yang real lah gitu Karena kan Setahu kita kan Sekarang gini pak Lagi Ibu-Ibu kan Kemarin kan ada waktu Beberapa bulan yang lalu lah ya Kan kasus Masalah berita waktu Ada yang berat Apakah Cidok kan Menyebarkan berita waktu Apalagi Maaf ya Untuk Ibu-ibu Yang di Facebook Aku langsung Langsung ke siapa Maaf nih Jadi ketika mendapat berita Apalagi itu berita-berita Yang menyeleneh Seharusnya itu Itu tuh kita saring dulu Apakah benar atau tidak Faktanya gitu pak Itu tuh bisa tahu Bisa jadi berita itu hoak Ya Ini Ibu-ibu Dapat berita Misalnya kayak Berita apa pak Yang kontroversi pak Yang dulu hoak tuh pak Misalnya contohnya gini Ada foto Misalnya orang tangannya buntung Kenapa buntung Dengar dulu Dengar dulu Misalnya judulnya Astagfirullah Anak ini durhakan Memukul ibunya Sehingga tangannya buntung Padahal Itu foto Salah satu adegan Di film pak Jadi Karena Minimnya pengetahuan Tentang berita Sehingga Mereka tuh Dengan cepat Menyabarkan ke Grup-grup Whatsapp keluarga pak Ya Bahkan itu kan Kita tahu Hoak gitu pak Makanya Whatsapp tuh kan Kalau saatnya kita meneruskan Pesan tuh Kan ada tulisannya Diteruskan Kadang saking banyaknya Diteruskan Diteruskan beberapa kali Saking banyak Itu memberitahu Kepada pengguna Whatsapp Bahwa berita ini Diterus-terus Berarti kan ada Sumber aslinya kan Kita sebagai netizen juga Harus bijak dalam Mencari informasi pak Nah ini ada gambar foto Ada ya pak? Pasar tangannya Ada tulisan pak Fresh Airflown Airflown Apa tuh? Apa tuh pak? Kita tahu apa tuh Flown Ada label halal Ada label halal Dari halal Singapur Singapur Ini Fresh Pork Sudah jelas-jelas Pork Halal Tapi kita baca dulu pak Kita jangan terpicu Produknya dari Australia Produk dari Australia Mungkin itu hanya label Atau isinya itu daging sapi Kita tahu pak Kita tahu pak Kita baca lagi pak Nah iya Sebuah gambar produk daging babi Segar Berlabel halal Dari Majelis Agama Islam Singapura Atau disiakan Mo'is Majelis Agama Islam Singapura Kok mo'is Bertulis Eh iya harusnya M-A-I-S Mungkin tulisannya Majelis Ulama Islam Singapura Mungkin ini salah nih Salah-salah Eh po Perbaiki Oke so Oke news Oke news Oke Jadi Apa nih pak? Bertuliskan Pasar fresh pork Yang dijual di jaringan Supermarket Singapura NTUC Fair Price Setelah dilakukan penyusuran Ternyata isu ini Merupakan isu lama Yang kembali Berenter di sini Nah Sama halnya dengan yang kita singgung tadi pak Berarti kan ini kan berita lama Berita lama pak Di-up lagi Di-up lagi Singgung jadi viral Di-up lagi 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 Tadi kan kita harus baca dulu Misinya Baca yang langsung Menghakim bahwa Eh singapura ini Tidak friendly Terhadap agama tertentu Kenapa Cuma gitu Statementnya CEO jaringan retail Supermarket NTUC Fair Price Se-seh kian peng Waduh Susah sekali namanya pak Mengatakan persoalan yang menyentuh Sisi religius itu muncul Karena ada salah pengemen Sejak tahun 2007 pak Bahkan Berita ini Dirilis tahun 2019 Kalau salah pak Balik ke isu 2014 2019 mas Balik lagi ke 2007 pak Berarti 10 tahun lebih pak Balik kasusnya pak Isu ini Dari 2007 Baru di Apa pak Re-upload Di Tahun-tahun ini Ini sih Kalau memang orang-orang awam Yang tak tahu Filter ini Bahaya pak Bahaya pak Bisa termakan ini pak Jadi berita yang heboh Kita baca lagi pak Ini apa nih pak Ini pasti milis pak Berdasarkan ketentuan muis Muis itu Majelis ulama Islam Singapura tadi ya Mungkin Bukan mungkin Memang pak Memang pak Siapa tahu Siapa tahu Ini tidak tahu Apa ananya Sertifikasi halal Dikeluarkan untuk memastikan Hukum Islam Diterapkan dalam produksi Pengemasan Pemasaran produk Supply Atau distribusi Suatu produk Untuk diketahui Pada 2011 Isu daging babi halal Sudah beredar Dan heboh Pihak NTUC Fairprice Sudah menyatakan bahwa Itu adalah WAK Sebagai anak pemberitaan Di media televisi setepat Nah Berarti kan Hawaks pak Tapi kemarin ada Saya pernah nemu Itu Daging babi pak Saya tengok di TikTok atau di Instagram Kalau tidak salah Itu daging babinya Entah saya pun ragu Halal atau haram Karena apa pak Bahannya itu Bahan dari Tepung Nabati Tepung Nabati kan Oh Vegetarian Untuk vegetarian pak Jadi saya itu Pernah makan itu pak Itu tidak cuma Daging babi pak Jadi ada Jadi Prosesnya itu Seperti kata bapak tadi Nabati Atau Kita bisa Cebut itu Tepung pak ya Tepung itu Dibentuk Sedemikian rupa Jadi menyerupai daging pak Dan rasanya pun Kalau bapak tahu Itu rasa daging pak Serius Bagaimana saya bisa tahu Serius Bisa makan Itu halal pak Karena kan dari tepung Cuma ada perisa-perisa rasa Yang Kita kurang tahu lah ya Gimana cara dibuat Cuma rasanya itu pak Rasanya seperti daging Saya sering makan Karena itu kan Tengah saya vegetarian Ini sering dikasih gitu pak Ada sate juga pak Sate vegetarian Jadi seperti sate Persis Itu bapak harus coba Ada rumah makan vegetarian Murah pak Serius Tapi Untuk yang Apa namanya Yang Yang vegetarian tadi Iya pak Saya juga ragu sih Kalau itu halal atau haram Tapi kalau secara zat Mungkin halal sih Secara zat mungkin halal pak Bahan pokok lah Cuma untuk Perisa-perisa Apa kata orang itu Perisanya atau Perisa-perisa Perisa rasanya itu Yang kita ragu kan pak Entah itu dari ekstrak Prok beneran Atau Entah dari gimana lah Dia meraciknya kan Sehingga bisa Menciptakan rasa seperti itu Jadi kita kurang tahu Tapi kalau vegetarian Makan rohiko pun mungkin Nggak mau pak Rohiko pun nyedap rasa itu Mungkin kan rasa sapi Rasa ayam Mungkin kalau rohiko sapi pak Reko sapi Kalau kita bawa ke India Orang India marah pak Lihat Subuh melalui Gila-gila Anak abis Kami makan setiap hari Wadidaw Angkat langan Angkat langan Nggak ayo Nggak ayo Bukan ayo Maaf sih pak Ini kelanjian pak Nggak apa pak Satu Tukas editor Editor penyelamatkan jawa kita pak Nah lanjut pak Jadi kesimpulan dari berita ini pak Apa pak Kesimpulannya iya Tadi ada kalimat di bawahnya sih Yang poinnya Dia bilang bahwa Ini tuh termasuk ke dalam kategori Manipulasi Manipulasi content Content yang dimanipulasi Berarti kan kalau dimanipulasi Berarti kan udah dibuat-buat pak Iya pak Pernah dimanipulasi Masa sih hadun kalau Masa majelis ulama Singapura kan Yang mengeluarkan Mengeluarkan label halal Untuk Daging bad Sebenernya yang bikin kayak gini tuh Gampang sebagai orang yang Memang udah mengerti Kayak Photoshop Apa susah ini pak Nggak susah ini pak Nggak jangan Anda yang ngerti ini pak Gak suara Gak suara Gak suara Gak suara Gak suara Ini 2007 pak Gak suara 2007 saya masih SD pak bagaimana saya bisa bikin ini pak saya dikasih orang ini daging babi halal saya makan jadi terlepas dari berita ini pak kecoklatan ini kita ini bakal buat seperti diskusi lah jadi ini tuh sebagai salingan aja kita juga pak kita bisa ngundang-ngundang mungkin narasumber-narasumber yang bisa menjawab pertanyaan kita karena kan kita ada mahasiswa anak muda lagi kan kalau menial lah jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita tuh udah tau kemana jawabannya jadi kalau kita menyimpulkan sendiri biasanya tuh ujungnya jadi tersesat ya betul jadi kita perlu nanti kalau mengundang narasumber yang memang ahli seperti tadi kan AI itu AI kita bisa undang juga pak kita bisa undang dosen kita ya pak dosen kita tuh aduh yang memang ahli AI kita mungkin di next episode lah pak ya di ketampang gak kekurangan-kurangan pintar pak cuma kekurangan jujur pak jadi cerita pak tadi pagi tuh kan aku scroll-scroll instagram kan jadi aku tuh menemukan berita anak FF tuh nih ceritanya nih keluar dari sirkel-sirkel FF iya lah jadi ada ceritanya anak gadis nih dia jual motor bapaknya demi ketemu kawan dia di game FF ketika sampai maksudnya pak dia jual motor tuh untuk biayanya untuk biayanya datang ke temannya mungkin temannya di daerah yang berbeda kan pergi terus sampai ke tempat gak salah tuh ceritanya kawannya di Jambi dia tuh gimana gak tau duk demi bisa bertemu teman mabar ef ef gadis yang menjual motor bapak dan terdampar di bandara terdampar di bandara eh karena turhaka eh lah paculok pak paculok kita gak tau ya kita nanti jangan sebarang aduh pak klaim tengok turhaka mungkin ada asanya nanti kita jadi masyarakat yang gitu ya iya pak baru-baru ini firaya yang bikin netizen bikin geleng-geleng kepala baru-baru ini viral yang sesuatu yang bikin netizen bikin geleng-geleng kepala ini gimana ini viral yang sesuatu indozon indozon tipe anda melihat di batas ini bukan indozon nih pak yang salah itu pasti penulis penulis siapa ini mungkin dia pakai autoteks kan ya pak iya pak biasa ada di maksudnya ada di bawah di atas ya namu penulisnya ya gimana pak itu pak ada iklan pak eksklan pak gak anggu sekali tidak ada nama penulisnya eh indozon tolong pecat penulis berita ini ini bisa salah taksir pak dia ada cara pecat dia tahu siapa penulisnya iya pak iklan pak ada apa itu pak gak anggu sekali pak dengar kabar seorang gadis maja yang hendak bertemu dengan temen mabarnya jadi kisah itu dia tuh sering main bareng pak ya bareng pihak online kan pak misalnya saya nih kita berdua nih kita bertiga kita main main trik air nih mabar 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 saya jual motor di rumah punya bapak saya saya belikan duit tutup tiket mau datangnya kita datang ternyata kami tuh nak tembunan bapak ya belum belum habis kita baca ini untuk biaya pergi ke Jakarta nah ini asli mana pak anak ini pak gak baca mana ini belum mati gak ada gak ada temen mabar bayar di Jakarta sampai sini kan gitu ya dari informasi yang meredar Indri nekat menjual sepeda motor bapaknya untuk biaya pergi ke Jakarta hey anak berhaka dengarkan ini ya bapak anda mencari nafkah dengan motor yang anda jual anda nanti jatuh miskin gara-gara anda menjual motornya dengar ya menjual motor iya ini pak namun Indri menangis apalagi dari keterangan beredar dia menjual motor bapaknya untuk biaya pergi ke Jakarta ini silah kerewatan pak terdampar pak terdampar ini lah kerewatan ini kita baca ya dia terdamparnya di bandara mana bandara Jakarta atau bandara tempat asal bandara Jakarta bandara Jakarta pak karena kan dia kan mau datangi itu pak apa teman mabar dia itu tadi kan tapi teman mabar dia itu udah mau ketemu sama dia kita baca belum selesai ya pak terkini keluarga Indri dari Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelang Kabupaten Muaro Jambi bahwa Jambi dari Jambi Jakarta yang jauh pak telah menjemputnya di bandara untuk dibawa pulang ini video gadis yang hendak bertemu dengan teman mabarnya itu viral dan mendapatkan beragam komentar dari netizen di internet udah jelas lah tau kan ini ada komentar dari netizen nampaknya dari Instagram ini coba ujar akun febririanto7 pak coba pak baca pak baca miris kelakuan anak jaman 0 gak mikir bapaknya mati-matian buat beli motor dia malah gampang bener jualnya ujar akun febririanto underscore 7 ini ada lagi pak ada lagi pak baca pak gak usah jika peraturan biarin aja nyasar di bandara wkwk komentar akun nanda anugrah putri waduh ini gak naik batin ya pak dia ketawa kenapa simbah dia ketawa hey sudah jangan komen kita berwarna sudah ini pak dia tertawa kan ya pak dia tertawa kan ya udahlah nyasar di bandara kan motor orang tuanya dijual kan iya itu dia tertawa kurangnya eh nanda ini ada videonya pak coba kita buka itu itu buka pak musik sekarang juga kembaran orang tua bandelnya gue dulu mentok-mentok memakai uang SPP oh ini krakal basic pak kita pun pasti pernah tapi pernah anda berkata ini basic ya basic 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 krakalan remaja lah itu cuma ini udah kelewatan pak sambil menjual motor coba kita lihat video ya pak budak nih kabur dari rumah jual motor bapaknya terus lari ke Jakarta nak nemuin cowok eb-ebnya namun dia indri budak tangkit jirap hitam nih min lagi di bandara tolong lah min nih anak ini hey deh coba betul lah ada video ini video pak ini pak coba subscribe pak siapa tau itu masih ada bisa di slide aaah ada videonya kita tengok pak nah sebenernya pak soal ini video ini kita kan gak tau kronologinya seperti apa kan soalnya pun kita lihat anaknya nangis tertekan gitu kan kita banyak sebenernya faktor-faktor yang bisa membuat dia ini melakukan hal ini kan sebenernya sebenernya kalau dipikir walaupun kita anak kecil kan kita sebenernya bisa membedakan mana yang masuk akal buat kita lakukan gitu kan sampai jual-jual motor tuh kalau saya pribadi setidak berani dan mungkin dia pun mikirnya gitu sama gitu kan cuma kita gak tau apa faktor-faktor belakangnya yang membuat dia melakukan seperti itu kan yang membuat dia nekat mungkin ada ancaman atau gimana kan ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu kita gak tau pak jadi dibalik kita menghujat soalnya soal bahas soal menghujat segala macam kan itu kita pernah bicara sebelumnya kan itu kebebasan dengan orang yang membuat pendapat tapi maksudnya dalam kita gak tau sih aslinya seperti apa nih sampai kita dapatkan konologi yang sebenernya tapi saya itu suka heran gak pak benar saya tuh suka heran dengan orang-orang yang misalnya kayak ada postingnya yang lain nih dan itu kayak ngomenten tuh mengomentar itu seolah-olah orang yang membuat itu tuh yang salah gitu pak yang kayak eh kayaknya gak pak itu musit gini-gini seolah itu men-intimidasi si yang pelaku cuman saya tuh heran kenapa harus dihujat seperti itu kan pak kalau memang gak suka atau gimana kan kita bisa skip skip scroll up kita bisa scroll up dimana lah biar kita tuh gak lihat itu bahwa kita suka gak perlu pak kita meluangkan waktu kita untuk menghujat berapa-berapa jadi untungnya pak benar pak gak ada feedback untuk kita dan untuk dia pun gak akan mengubah keadaan dan mungkin membalikkan waktu itu tuh gak terjadi pasti semua yang terjadi itu udah gitu pak oke berarti bahasa lainnya udah kelar ya kita ambil udah kelar iya tapi kita masih bahas soal efeknya pak jadi selain itu pun banyak juga kasus-kasus soal bocil-bocil eweb kan ini menurut netizen ini meresahkan karena sebelumnya pun ada yang viral juga soal sujud freestyle nya benar-benar pak ada nah jadi bicara soal gimana mereka apa soal tingkah laku mereka itu salah mereka atau game yang mereka mainkan salah developer atau salah orang tua salahnya si eweb nih atau mereka atau orang tuanya atau mungkin ada hal lain juga gimana bapak gimana gimana bapak gimana kalau menurut saya sih itu gak pure faktor dari anaknya lah ya karena kita tahu kan masih anak-anak mereka itu masih fase-fase belajar fase-fase belajar belajar mengikuti apa yang mereka lihat iya mungkin bapak pun di itu gak masih kecil kan tengok orang ini eh jadi superman jadi superman ya jadi superman ya atau patah kaki nah kan karena gak bisa pure disalahkan 100% itu salah anaknya sendiri iya itu bisa jadi juga kita gak menyalahkan orang tua juga kan karena eee orang tua pun gak mungkin mantau 24 jam anaknya itu gimana kan paling ada kesibuk lah seperti cari napkah cari napkah kalau bapak lah ya kalau ibu kan masih kan mengurus rumah tangga gak mungkin setai sampai ngelak terus 24 jam gak mungkin sampai matanya gak gedip kan ini gak usah anaknya gimana pak ya kita kita bingung pak mau nyalahkan orang tua cuma kita tahu gak posisi orang tua itu dia mungkin kayak tadi mau nyalahkan anak kayak tidak bisa juga kan tidak bisa nyalahkan eee apa namanya inti itu kita bisa nyalahkan satu pihak iya kan tidak pak iya 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 sih kalau menurut bapak sendiri gimana pak kalau menurut pemikiran bapak lah opini bapak sendiri kalau ngomongin ini sih apa kayak misalnya kasus yang freestyle iya kasus sujid freestyle itu kan sebenernya sujud itu tuh merupakan emote di dalam FF2 yang digunakan waktu mereka selebrasi misalnya habis skill sebenernya itu bukan gaya sujud pak itu pak handstand 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 lebih tepat tapi oleh anak-anak ini disalah gunakan pak salah gunanya karena dia salah tempat salah tempat nah sebenernya masalah ini nih harusnya dari developernya mereka pasang peringatan dan itu pun udah dilakukan FF2 waktu setelah HGD ini viral sih kenapa? apa yang dilakukan itu pak? jadi dia memasang peringatan bahwa hal seperti ini cuma bisa dilakukan lebih baik dilakukan non-profesional jangan ditiru di rumah mungkin bagi EFF bagi bocah-bocah EFF yang udah bisa baca mungkin mereka perlahan mereka bisa memahami apa maksud peringatan ini tapi bagi anak-anak kecil yang udah main EFF tapi mereka gak bisa baca nah itu bakal jadi masalah gak mengubah iya kan jadinya lah mengubah peringatan itu jadi jatuhnya sesio pak tapi serius untuk bocah-bocah EFF ini yang freestyle tadi ya itu berbahaya sekali pak berbahayanya tuh gimana ya misalnya satu orang nih yang mengajukan adegan seperti itu misalnya di masjid kawan-kawan yang lain pun ikut pak ikut tersesat pak jadi gini pak nah bapak nih kan biasanya sesuatu masjid ya pak pernah gak bapak tuh kalau dalam lingkup kita sendirulah ya di kita di ketapang kenapa pak ketemu dengan bocah-bocah kayak tadi pak Alhamdulillah orang ketapang itu tak pernah saya lihat macam ini tak pernah tak ada tak pernah ketemu saya tapi waktu kemarin saya bikin OME TV saya lihat ada anak kecil itu pas live bersama saya kan Cil lebih sangat apa namanya suju freestyle wah dia suju freestyle dengan bangganya kan aduh itu lebih sasapak sesesat adik dengarkan saya ya Abu Jahal saja sesesat Abu Jahal tidak pernah suju freestyle kan dia tidak ada itu pak kan dia tidak ada itu pak tapi anda lebih sasat daripada Abu Jahal Abu Lahal ini kalau dilihat dari fenomenanya kan ketika tadi orang bilang bahwa di ketapang alhamdulillahnya tidak ada seperti itu berarti berarti ini tuh faktor lingkungan juga kalau misalnya diantara teman-temannya mereka tidak ada istilahnya mengulu kan lah iya kan ya enggak enggak bakal terjadi masih benar-benar pak artinya kan ada yang dulu kan yang kayak ini karena macam ini pak kalau ibarat itu api itu kalau tidak disuruh itu mungkin tidak bakar api dan bakar mungkin pasti ada beberapa yang ngide ngide mengadu objek ini tuh gaya sujud padahal kan aslinya kan itu handstand handstand tapi salah satu ini ini bahwa sujud cuma freestyle yang tinggi bisa jadi enggak kan salah satu yang dicuri mereka itu berasumsi bahwa itu itu gaya sujud keren enggak ditambah lagi mereka belum bisa memfilter baik atau enggak itu benar bagus atau enggak untuk risiko fisik mereka pun mereka kita belum tahu kan bahwa ketika mereka begitu akan mengakibatkan patah tulang atau segala macam yang kita enggak tahu nah berarti ini pesan-pesan orang-orang tua ya yang memberikan anak yang bermain handphone awas sih jangan dibiarkan lepas begitu saja ya iya biarpun dalam kita masih buncang ya masih buncangan belum punya anak tapi sedangnya kita tuh bisa membayangkan lah bukan maksudnya melangkai orang tua enggak bukan maksudnya mengguruan tua enggak maksudnya kayak kita tuh mengasihkan apa pak masuklah karena sekarang tuh udah banyak pak fenomenal seperti itu bahaya berdasarkan pengalaman kita pak kita sering melihat pak orang tua yang ngasih anaknya HP biar anaknya tak keluar kemana-mana biar diam biasanya padahal kita masih kecil dulu kan kemana-mana tak main HP kan kemana-mana santai aja kan jadi ini pesan untuk orang-orang tua jadi sebelum kita closing ini acara kita kan dah mau kita tutup nih untuk episode kali ini ada pesan-pesan tak pesan singkat untuk para penonton yang ada di luar sana jadi ini ada pesan nih pak jadi gini kita rencana gini dari tim produksi baru tahun ini kita bakal open recruitment tim produksinya jadi terbuka untuk kawan-kawan yang merupakan anggota himib anggota himib ini maksudnya adalah kawan-kawan yang merupakan mahasiswa aktif di jurusan teknik informatika Politeknik Negeri Ketapang nah jadi kami membuka apa ya membuka pendaptaran bagi kawan-kawan rekrutmen iya maksudnya gitu pokoknya itulah bagi kawan-kawan yang berminat untuk bergabung sama kami di tim produksi kami nah syaratnya cuma satu mau belajar kami gak punya syarat misalnya kawan harus punya skill ini skill itu asalkan mau belajar karena podcast ini pun bisa jadi wadah juga buat kawan-kawan yang dipengen belajar editing misalnya kan nah ini ada bahannya ada acaranya kalau mau belajar editing kita belajar editing ataupun mau belajar public speaking bisa nanti belajar di sini ya pak jadi gantikan kami jadi host misalnya kan nah kami membuka pendaptaran itu sejak video ini ditayangkan buat kawan-kawan yang berminat bergabung sama kami ingat syaratnya cuma satu mau belajar oh dua berarti syaratnya apa mau belajar dan merupakan mahasiswa aktif teknik informatika iya karena di sini pun kami pure belajar juga gak ya makanya kalau memang ada kata-kata yang belepot atau bahasa-bahasa yang kurang kayak melenceng kami tak maaf karena di sini pun kami masih belajar juga bener pak tadi tujuan kita belajar iya bener 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 kapan kita keluar sini cuy sekarang boleh sih sekarang boleh oke untuk para pemirsa saksikan terus baru tahu di channel himip tv himip channel himip channel himip channel himip channel ya pokoknya itu ya jangan lupa subscribe like dan share sebanyak-banyaknya biar kami bisa cepat tempat essence delete essence nya bisa kami pakai kabur jika kami tetengah kasus oke sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum